Halo guys assalamualaikum bertemu lagi dengan wotei sekarang wotei mau bikin konten tentang tanaman pepaya ini guys kita lanjut masuk ke dalam apa namanya lahan yang ada tanaman pepaya nya guys kita lanjut guys ini tanaman pepaya nya ya guys nih kita lanjut masuk ke dalam tanaman pepaya ini guys tuh namanya seperti ini guys ini juga ada yang mateng ini guys nih ini mateng nah ini kalau ada apa namanya itu kalau ada alat itu digusah apapun orang rusak nah ini guys tuh guys ini tanamannya ini guys inilah hanya sekitar ada dua oh 10 meter lah kurang lebih 10 meter 10 meter apa 12 apa 15 meteran lah ini panjangnya sekitar 200 meter dan pohonnya sekitar ada kurang lebih ya 750 ini guys untuk masalah pupuknya itu cuma pupuk dasar itu pupuk kandang itu guys pupuk kandang seperti apa guys pupuk kandang yang seperti seperti apa namanya ya seperti kotoran sapi tapi yang kering jangan yang basah kalau yang basah itu nggak bagus nggak bagus dan sama apa namanya kotoran kambing yang gembel kambing gembel itu loh yang bulunya lebat nah itu bagus guys syukur-syukur dikasih pupuk apa namanya petro atau bisa dikatakan jet a ini guys kita lanjut lagi guys kita lihat mau persiapan memanen ini guys nih guys kita mulai guys ini guys banyak kan guys pokoknya banyak nih guys no ini belum ada tiga tahun guys kita lanjut kesana guys no ini ada yang mateng gas nih ini agar apa ya tidak bulat itu coba dikasih kapur guys dikasih kapur ini disini nih guys banyak no itu masih sebagian guys di paling ujung sana masih ada lagi guys ini guys ini sudah tua yang seperti ini guys ini udah tua ini guys yang ini udah tua ini udah tua ini guys nih oh guys buat teman-teman yang belum subscriber ayo sekali ya dibantu subscriber jangan lupa like comment dan subscribe aja guys agar channel saya semakin berkembang agar saya semangat bikin konten guys ini guys ini ini tanaman pepaya guys ini guys ini ya kan ini yang sudah tua ini guys ini contoh nih guys ini udah tua guys ini udah tua ya sudah mulai tua ini sih pokoknya tandanya ada kuning-kuningnya lah ini udah tua ini nah ini ini yang belum tua ini yang ini guys nih contoh nah ini yang belum tua ini seperti ini guys nih yang belum tua seperti ini yang sudah tua sudah mulai putihnya beda memudar nah putih bening itu guys seperti itu guys kita lanjut persiapan kita mau memanen guys kita nunggu teman berhubung belum panen kita langsung bikin video dulu guys ntar kalau kita manen dulu sambil manen itu apa namanya nggak selesai-selesai guys karena ini pohonnya banyak tidak cuma disini doang guys ada beberapa tempat lagi guys jadi diharuskan hari ini selesai guys jadi sebelum panen kita bikin video dulu guys nah kita bikin video seperti ini guys tuh guys untuk sekarang daerah kebumen itu jarang yang panen jarang yang panen ya kalau yang nanen banyak sih tapi yang panen jarang masih sedikit nggak banyak Hai jadi sekarang harganya mahal ini guys per kilo 9000 guys ini 9000 di ecerin sendiri sih tapi kalau di petani itu privasi guys saya nggak bisa katakan guys itu guys itu disana lagi guys ini kurang perawatan gas menurut saya guys karena yang punya lahan ini banyak lah punya banyak lahan kan terus tanamannya banyak jadi banyak yang nggak kurus harusnya satu-satu biasanya kebanyakan kalau banyak lahannya itu biasanya masalah tanamannya kurang kurus biasanya ini seperti itu guys no ini seperti ini jarang yang bulat sih guys ini kebanyakan lonjong guys bagus bagus guys ini ini lonjong lonjong untuk pupuk ini untuk umur masalah umur itu sekitar 7 bulanan lah guys cepat-cepatnya 7 bulan lambat-lambatnya 8 bulan sampai 9 bulan tergantung kitanya mau yang cepat apa yang lama kalau yang cepat kita apa ya perbanyak pupuk atau perawatan guys cara perawatannya ini yang jelas ini kalau sudah kering ini guys ini ini potongin aja guys ini dipotongin tak perlu dipotongin semua guys pokoknya kita lanjut guys ini nih guys nih disini guys pokoknya nih banyak kan guys pokoknya ini setiap sekali panen itu dua kintal guys sampai tiga kintal satu minggu dua kali guys kalau yang ini dua kali nggak bisa tiga kali tapi sekali panen itu dua kintal sampai empat kintal guys ini guys satu minggu sekali ini guys kita lanjut guys kita lanjut di sebelah sini guys ini di sebelah sini nih Nah ini kalau cara perawatannya ini cuma ini dipotongin guys nah dijatuhin kayak gitu tuh guys biar cepat tumbuh lagi nih cepat berbual lagi nih seperti ini nih nah ini kalau dipotong ini segini nih potong segini nih ntar lama-lama kan ini udah apa ya namanya kering kalau kalau udah kering pastikan ininya cepat putus lah ini mulai tumbuh lagi gitu loh guys ini guys ini guys banyak kan tuh banyak nah banyak kan guys ini ya seperti inilah guys ini matang guys ini matang tapi sedikit kena virus ini guys apa lalat ini guys ini nih nih lalatnya itu tuh nah itu tuh itu perusahaan ini perusahaan tanaman itu lalat itu tuh guys itu lalat itu yang merusak tanaman buah-buahnya seperti itu lalat itu nah tuh kayak gitu tuh guys nah lalat yang suka merusak buahnya seperti itu nah ini tuh guys banyak pohnya banyak ini setelah ini kita pindah di sebelah lagi guys pohnya kita pohnya setelah selesai manen ini kita langsung pindah sebelah sini juga masih banyak guys no guys kebanyakan banyak yang lonjong ketimbang yang pelut guys bagusnya juga yang lonjong guys ini guys disini juga banyak guys noh banyakan guys pohnya super banyak lah disini noh nah kita nyari yang sudah matang guys kita pengen makan dulu sebelum panen sebelum kita manen kita mau makan dulu biar semangat manen nyantar kayak gini guys ini ini sebenernya manis ini karena tadi ada lalat seperti itu tadi lalat ini jadinya pohnya rusak guys apa aja buahnya yang rusak maksudnya seperti ini guys enak kan pohnya nanam pepaya bisa dibilang gampang-gampang susah lah ya nah ya seperti ini ya kan guys ya 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 ya